Intro Yo kebacara gue Oke ini podcast episode ke-18 ya Dimana kita akan membahas mengenai Moon Knight nih Ini adalah dimana terrenya dari udah dirilis oleh Disney dan juga Marvel ya Dan juga kita akan membahas semua disini dari awal terrenya sampai kita akan membahas secara komiknya ya Dan juga easter eggnya ya Dan kita akan kedatangan dua tamu nih ya Ada Bang Albert 22 nih Halo Bang Albert Halo Oke siap-siap Dan juga ada Bang Julfan Diyah Ibrahim Halo Bang Julfan Halo Bang Ryo Oke siap-siap Oke kita akan membahas sebenarnya Moon Knight terrenya nih Yang udah rilis dari pagi aja sampai 9 kalau gak salah nih Dan gue pengen tanya kalian nih Dari Bang Julfan dulu nih Mengenai Moon Knight Lu apa yang lu sampaikan ketika lu udah liat telernya nih Yang gue sampaikan Kayaknya telernya tuh udah sangat sadis sekali tuh Sadis sadis Mudah-mudahan underrated lah Tidak PG-13 lagi Soalnya kan Soalnya kan Marvel kan kebanyakan PG-13 sekarang ini Karena kan marketnya kan Lebih ke apa Anak-anak sih Aku berharapnya underrated sih Mudah-mudahan aja lah Oh iya oke oke Berarti Apa kemauannya A-rated ya Sama Mbak Tibu Sadis gitu Sama-sama Oke Siap ada Mungkin apa lagi yang lu sampaikan disini Mungkin ada yang ingin lu bahas disini Yang ingin ku bahas Kayaknya segitu aja deh Oh segitu aja Oke oke siap siap Kalau Bang Albert Kesan-kesan gue Pas pertama kali liat trailernya sih Mantep keren sih Trailernya Mantep Baik yang udah lebih ditunjukin lah Gitu Ya kan Dari si Mark Berubah-berubah Peribadiannya Sampai dia jadi Moon Knight Walaupun cuma sedikit ya Lewat-lewatin gitu Tapi ya Sedaik udah ada teasernya lah gitu Buat kita gitu Biar gak penasaran gitu Terus juga Kan ada Apa Bocoran ininya Kayak vilainnya gitu Vilain Walaupun Gak tau sih Ada yang ngetis atau enggak ya Gitu Tapi Keren sih kayak sih filmnya Nanti ke depan Bakal sadis Oke oke Siap 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 Thank you Bang Albert Ya memang sih Karena Kalau gue Buka menar ya Itu memang Moon Knight Ini trailernya itu Bisa juga Kalau gue liat ini Literally Rasanya kayak Gue nonton Busy banget sih Dari 5M aja Udah busy banget tuh Sumpah Dari angle kameranya Sama actingnya sih Oscar Isaac tuh Ini bukan Pijetetin Gue liat ya sih Jadi Soalnya dia tuh Emosinya tuh Ini bener bukan film Anak-anak sih Ini Ini aretet ini Oh bagus Pintam siu Akhirnya Akhirnya dapet juga pak Oke Siap 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 Tapi Gue pengen tanya kalian nih Soal Moon Knight Ini kalian sebenernya Udah tau gak sih Moon Knight dari comic itu Seperti apa Atau sebelum Ini ada gitu loh Ada gak yang dari kalian Udah tau Moon Knight Seperti apa dari comicnya Moon Knight ya Sebenernya Moon Knight Gue sih Baru-baru tau sih Belakangan ini ya Gara-gara mau di Buat juga series Maksudnya gue Sedikit cari-cari gitu Di wiki kan Moon Knight Gue juga baru tau sih Nonton video Bang Mario Yang baru tadi Oh Oh baru tau Berarti literally Bener-bener newbie Berarti tau tadi ya Iya Oke 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 Gue kira banyak tau pak Oke oke Siap siap Tapi kalau kalian Sempat Kalau kalian sempat Lihat referensinya ya Si Siapa Namanya Mark Spector Nah ini Ini adalah hero Kita namanya Mark Spector Nah Mark Spector ini Kalau kalian lihat Ini ya Kalau kalian masih ilah Di tenor awalnya Itu kan Dia tuh kayak apa ya Dia tuh kayak Mental illness Dimana dia tuh Apa ya Sempat berkejola Antara kedua Kepribadiannya tuh Banyak banget Ada yang jadi Super taxi Ada yang jadi Bisa dibilang tuh Kayak informanya Untuk si Moon Knight ini Jadi Literally dia tuh Punya 4 kepribadian Jadi ada 4 kepribadian Yang dimana itu Ada si Mark Spector sendiri Kedua Moon Knight Yang ketiga Yang ketiga Super taxi Itu yang Yang kepa Adalah sebagai informanya Moon Knight Jadi Apa ya Bisa dibilang Ini kita akan Dibilangkan Sisi mental illness Yang bener-bener Apa ya Kayak disturbing banget lah Karena kita udah Detail aja Udah disturbing banget nih Nah Dari kalian Menurut kalian sendiri nih Dari sisi Mental illness Yang ditujukan Di Moon Knight ini Menurut kalian gimana nih Dari Bang Jumat sendiri Menurut gimana nih Menurut gue ya Mental illness ini Banyak juga ya Empat juga ya Empat Empat Kalian gue lihat Dari empat sih Ada empat Keren sih Dan Lebih ke apa Fight me lebih ke horror sih Horror Oke 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 Jarang-jarang sih Ada macam Film MCU Kayak gitu Biasanya kan Terlalu apa namanya Family friendly Tapi MCU sih udah mulai berani Udah mulai berani Kayak Macem mau meniru DC juga sih Nah DC kan memang udah mulai duluan Bener-bener Mungkin karena Mungkin karena kita Sempat roasting Mereka habis-habisan Jadi mereka kayak Oke lah Keren-bener banyak roasting Mereka habis-habisan Mereka habis-habisan Iya Bisa jadi Oke Karena gini pak Bukan gue doa yang protes Belum bagaimacem Phantom-Phantom Marvel Yang lebih dewasa Ya Ya udah bapak Sekarang Ya udah berkeluar Sekarang ketika Nonton MCU Sekarang tuh Kok sekarang makin bocah Sumpah Bener-bener Bagus Ya Bagus Ya MCU Pinter Oke Dari Bang Abad Gimana nih Soal mental illness Soal mental illness Kan si Mark ini kan Punya Maksudnya Empat ya Empat pribadian ganda ya Kan Sebenarnya Kalau di komiknya kan Dia Ada lima Cuma mungkin yang dikasih Unjuk Di sini Hanya empat Satunya belum dikasih Unjuk Yang lima Yang lima ini Dia memang wujudnya Udah kayak Moon Connect Cuma gak ada jubahnya Dan namanya itu Namanya Mr. Connect Dia tuh Hitungannya sama Kayak Moon Connect Cuma dia gak Gak ada Kayak Mas Juba Apa segala gitu Dia paling pake Kostum yang bener-bener Rapi Cuma kan mungkin Kalau di filmnya Belum ditujukin Mungkin cuman Si Mark Terus Steve Ya kan Yang Supir taksi Itu Itu Empat Mungkin Yang satunya Nanti bisa Tunjukin Nanti Kali Oh Oke Siap 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 Oh Memang gitu Oh Ada lima Ya Oh Lima Ada lima Oke 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 Ini Katanya Banyak Banyak Ini Apa Scientist Gila Ini 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 Jadi Ilmuwan Gila Ini Tapi Kok Gini Ini 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 Trailer Ya Trailer Bro Trailer Iya Aduh Kalo gue sih Belum sih Karena kan Baru ngikutin Oh Baru ngikutin Oke Oh Belum tau ya Oke Oke Gue juga Sempet nyari Informasinya Katanya Ini Adalah Scientist Katanya Tapi Kalo Gualet Di Komik Ya Sebenernya Untuk Si Mark Specter Itu Sebenernya Musuh Utama Itu Adanya Sediri Namanya Randall Specter Kalo Kalian Tau Specter Ini Ibar Kata Tujuh Juga Sama Kayak Moon Night Cuma Perawakannya Lebih Ngeri Tapi Disini Gue Lihat Kayaknya Belum Sampai Kesitu Karena Gue Melihat Kayaknya Konflik Antara Mark Sama Adanya Belum Ada Jadi Mungkin Mereka Ambil Filian Lain Sehingga Adanya Mungkin Di Perangkat Sequel Berikutnya Atau Gimana Gak Tahu Tapi Mungkin Di Episode Berikutnya Mungkin 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 Jadi Belum Spoiler Oke Oke Siap Vibe Horrornya Si Dimana Max Peter Ketika Dia Lagi Di Lift Dia Ngelihat Ada Sosok Dewa Konsul Nah Buat Kalian Belum Ngeti Yang Muncul Di Lift Ketika Dia Ketemu Sama Mati Tua Yang Dia Ketemu Yang Makhluk Yang Akan Datangi Dia Itu Adalah Dewa Konsul Itu Makan Dia Loh Bom Belum Lain Nah Nah Dewa Konsul Oh Menunggu Anjir Ngeri Pak Si Jaya Rapi Rapi Bagus Bagus Berarti Nanti Anubis Bakal Muncul Juga Anubis Anubis Osiris Osiris Banyak 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 Waduh Mesir Mesir Waduh Oke Lawan-lawannya Udah Dewa Dewa Oke Bagus 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 Oke Siap Tapi Kalau Kalian Lihat Vibe Disturbing Ini Untuk Gimana Apakah Apunggi Kalian Bertanya Bang Itu Terlalu Dispirasi Gimana Atau Gue Gak Enak Bang Lihat Bang Karena Itu Bukan Bicara Di Segala Macem Kalau Ketika Kalian Lihat Scene Tela Dimana Itu Sangat Berbeda Dan Sangat Disturbing Gimana Menurut Kalian Mungkin Kalau Yang Lo Bilang Itu Disturbing Jadi Hitungannya Apa Ya Dia Mungkin Bisa Berganti Ganti Bisa Ngikutin Pribadian Atau Mungkin Itu Kan Ability Maksudnya Yang Dia Udah Dapat Dari Si Konsunya Itu Kan Mungkin Mungkin Bisa Ganti 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 Kali Ganti Ganti Kayak Dia Kayak Main Peran Ganti Oh Dari Situ Mungkin Yang Bikin Unik Mungkin Dari Situ Yang Belum Pernah Dimiliki Sama Karakter Lain Oke Oke Mungkin 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 Bisa Jadi Karena Memang Five Sangat Kerasa Banget Kental Banget Kuali 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 Marvel Universe Disi Sumpah Five Nya Pas Banget Marvel Berani Langkah Maju Juga Bagus Ini Baru Marvel Lain Nih Gak Yang Ceria Ceria Mata Lo Ceria Mulu Gue Kayak Boca Sumpah Kali Gini Buat Kalian Kita Yang Udah Dewasa Gini Ketika Lu Nonton MC Udah Kecil Oke Ketika Lu Udah Beran Sama 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 Ada yang Sepemikiran Dengan Gue Atau Punya Sama 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 ini ini masuk series Pak jadi LSI lembaga sensor film Indonesia enggak akan bisa ngekankan gak bisa dah gara-gara HP ini ngeri kali nih Oh ya KPI ya KPI bahasa KPI hahaha ternasnya sampai nyari nyari duit banget ya ini Aduh katanya idul bro Eternals itu enggak sampai 1 bilion loh enggak sampai enggak sampai ya kebanyakan yang dipotong 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 Pak dan enggak cuma jurnalisa doang di Cina kena Jepang kena Arab juga kena Oh mampus loh ya udah enggak mencempakan enggak maksimal kalau dibangat gimana banget nih silahkan berkomentar roster segala macem dengan muncul silahkan sampai silahkan Oh ya kalau kalau untuk meneksi ya super super bagus ya gitu kerennya cuma yang yang sangat sayangkan nih soal kostumnya gitu soal bajunya ah memang sih betul keren sih ya keren gitu kan maksudnya beda dari yang lain gitu cuma kayak-kaya rada aneh gitu meskipun dia kan itu pun super hero Biko bentukannya kayak kayak mumi gitu sendiri sedekan dia kayak mirip-mirip kayak Batman layak saya gitu ada armor gitu-gitu kayak hitungannya ya kayak apa ya jadi kayak ya pokoknya modern lagi di kalau-kalau mumi itu jadi kayak mati itu kan ya kayak kripe gitu bahkan sprayer bukan pilih gitu kan tapi super sih mantep lah mengkoneksi kayak bakal keren banget ini Oke 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 mungkin yang gue bisa jelasin disini jadi memang kostumnya itu itu yang memberikan tuh adalah situasi sendiri jadi gini kalau oleh belum tahu kalau yang banyak orang Bang itu kan muncul pakai Batman ya fisiknya kayak sampai pergerakannya sama kembet men tapi untuk simulat ini kostum itu sama kostum itu diberikan sama situasi sendiri dan si Mark Spector itu dia jadi muncul bukan karena dia tuh kayak mengalami lama masa kecil enggak ya gak kayak Batman tapi di sini dia tuh jadi hero itu karena dia tuh aku merasa butang budi kepercayaan konsum ini sehingga dia tuh kan udah udah matikan ya dibagian sama di konsumsi sehingga itu merasa waduh gua pengen membalaskan apa yang udah lu kasih ke gua gitu jadi ya udah dia jadi itu tuh karena kemauan sendiri gitu udah memang dibuat kripe memang ya mengundang seperti itu dan gua pengen lihat emisi seperti apa Apakah mereka tuh ada beneran atau cuman gimmick doang nah ini gua nggak tahu seperti apa tadi ya lihat aja nanti gimana ya karena kita belum tahu ya gitu masih masih pertama nih oke 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 kita lanjut mengenai terlihat dimana ketika si Mark Spector tuh apa ya di mana tuh udah udah bener-bener gila itu udah apa ya pindah identitas itu sangat-sangat mudah banget Pak dan gua baru tahu ternyata karena Mark Spector ketika dia tuh udah apa ya mau ganti identitas aslinya mau mau apa ya berganti identity itu cuman ganti baju doang sumpah berarti stres banget Pak si Mark Spector nanti waduh stres banget Pak dia ganti baju udah belum buat jadi orang lain itu 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 stres lebih banget sih itu berlaku gimana nih dari saat penampuan gua tadi itu terlalu banyak kayak beban hidupnya mungkin hahaha anjir bahaya juga kalau pakai pakai pakaian salah bisa berubah langsung hai 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 anjir lah oke oke kalau bang apa nih gimana banget ya kalau menurut gua sih kayak gitu dia harus bermain peran gitu harus pintar-pintar maksudnya kan dia kepribadiannya ada ganda nah dia harus ya bener-bener ini sesuai pribadiannya kan kita nggak tahu kan maksudnya kapan dia bakal berubah ke ini ke ini gitu kan pas gitu maksudnya jangan sampai orang tahu gitu kalau orang tahu kan nanti kan jadi kayak kebongkar identitasnya kan biasakan Marvel kan superhero kan begitu ya dia selalu menutupin identitasnya gitu kan dari public tapi yang Moon Connect ini kan dia karena kan dia punya mental illness juga kan akhirnya kan ya dia mau nggak mau harus ya ikutin kepribadiannya dong gitu nggak mungkin dia kayak Ibarcnya dia menolak gitu kan pada hitungannya kan jadi kayak sebesar jadi kena gangguan mental gitu jadi gila dia bukan di sprayer jadi gila tapi ada tapi ada banget abang abang abad kalau perhatikan detailnya itu kan lu bisa ada adegan di mana si Max Paten tuh ada dimasukin jiwa loh ada dimasukin jiwa loh jadi sempet gitu di masjid terpaksa jiwa pak wah udah ada konflik internal nih waduh mungkin ya mentalnya mungkin udah waktunya mah kondisinya udah 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 buyar gitu maksudnya nggak bisa menggendalin mental yang lain gitu makanya dia yang mau-ngapau harus meskipun kejiwa waduh ini aduh gua ini udah udah kayak joker yang tahun 2019 apa yang jokernya sih joki Phoenix ini lebih sama lo minta ini juga loh ini loh oke 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 bagus ya tapi gua melihat Oscar Isaac ini aktornya jago lho pak dia bisa memperankan apa ya Oh bener gila dan ekstinya bagus sih dia menurut stress tuh kelihatan loh oke pinter 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 ya hehehe pas lah sama karakternya pas bener pas banget kita tinggal lihat kostumnya gimana nih kostumnya masalah itu perubah itu mistis sekali Pak perbanding ketika langsung blur oh nggak tahu kalau muncul dari mana itu bingung juga hahaha tiba-tiba dia muncul Oke 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 bagus-bagus dan MCU pinter lho mereka tuh apa ya marketingnya juga pinter jadi kalau di bulan Maret kan ya mereka kan isi bulan Maret nah bulan Maret itu adanya dimana apa yang mereka list tepat di evolusi bulan sebenarnya sebenarnya jadi ada ada berkatnya bulan habis itu tepat setelah itu list punah juga jadi pas momennya pas anjir pentrem sih pinter marketingnya hebat kali tuh pinter 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 makanya pinter marketingnya contoh medisi itu itu masalahnya gila-gila oke buat kalian yang apa ya mau banyak mau pengen bekerja ke perusahaan manapun ya nih ya ini kalau lo eh apa perusahaan yang misalnya perusahaan saingan itu lebih tinggi daripada lo gue kasih tahu kalau lo pengen gitu lu curi Mount Keting via mereka Asa dulu juga akan ngikuti mereka kan Wow itu gueidinya kan TB sama sekarang bibliome lempret lewewee Bih Gagamau ngikutin yani guys wingsvyia dibaca gengsi gengsi itu masalahnya aduh yaudah yeti but somebody Cec하게icho paper gua Paca vouch lewat ngikutin Easy adaيد apa noise udah maju jauh pasempat kalian dice U пс ke mana gak taunnya mana nemu fa gaudu waduh hancur di siu waduh nggak tahu lah gua lah oke lah lanjutlah tapi di sini gua mau bahas soal endingnya sih ending terlihat dimana ini terlihat kita bisa lihat full suit dari Moon nightnya lah dia habis mukulin Anubis ya di toilet pria dulu itu lu lihat waduh full suitnya bagus bagus sih Nekah gimana soal kostumnya nih soal bang dari baju pas ini soal kostumnya gimana pasti supaya menurut gua agak mirip macam ini ya dari pas di jam itu agak mirip macam bajunya Scorpion ya di Mortal Kombat Scorpion Scorpion Oh yang ini ya nih Jakun ini ya ya penutup ininya kayaknya agak mirip tuh pasti Oh yang hoodie-nya Oh ye Oh ya oke oke iya agak sama sih mirip agak sedikit mirip lah ya oke 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 terus ada lagi yang pingin lo komentar ini menanya shootnya itu aja sih cuma agak mirip terus kayak matanya bersinar-sinar itu kan keren gitu oh iya matanya Pak ya kematian literally komik itu sekali mungkin ini ya dari kekuatan bulannya mungkin ya hehehe ya bener-bener jadi gini eh keren-keren banget Pak Malam Pak keren banget sumpah gua oh 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 bagus sih buat ngek-ngek pas full suitnya oh dipilihkan di zoom jelas lagi jadi ini buat kalian belum tahu ya jadi munat itu kekuatannya akan lebih meningkat kalau bulan pun lama itu udah mulai full jadi berkata kalau lu pernah melihat film vampir Dracula takut akan lebih kuat kalau sebenarnya bulan itu akan lebih full kan enggak ketemu sama awan segala macem jadi munat itu kota dari situ kayak 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 kaku lagi dulu aja seperti itu sih berarti sama juga macam werewolf juga berarti asal lokan eh manusia serigala kan kalau kena bulan makin tambah kuat deh eh iya ya namanya kan munat Pak dari bulan pak namanya udah-udah ada di situ iya mun jadi literally kalau gua bisa buat gua nggak bisa bayangin kalau dia tuh lagi berantem sama gangster segala macem ya terus bulannya lagi gerana gua nggak bisa komentari dulu hahaha auto lemak ya lemas lemas langsung lemas aduh hahaha 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 oke 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 kalau dari mana gimana mau betul shoot ya yang di ending trailer itu sih ya keren saya masih mesti itu kan keliatan lebih jelas ya lebih jelas gambarannya sih Moon connect cuma yang 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 bikin gua kayak rada absurd kostumnya tuh yang dijadatnya ada bulan juga di kluknya ternyata kan kupluknya panjang gitu ahah panjang itu ada bulannya juga kalau kalian lihat aneh jadi tidak nunggu sih juga ya ada ya ada juga dikupluk ya Oh kalian lihat pasti ini deh ngetis oke cuman kalau disini doang pak jika bulan enggak masalah tadi sih ini juga ada hahaha Oh karena gue ulang bekali-kali dan kalau bajunya itu lebih kelihatan perban-perban sih garis-garisnya kelihatan banget sih kalau pas di shoot sih aset agar ditutupin dikit gitu gitu Oh ini tuh punya apa gitu Oh kayak apa ya kayak setengah mumi jadi Moon connect gitu lho bukan kayak Moon connect yang di versi komik di komiknya kayak bener-bener kayak Armor gitu kan yang Oh ya ya tutupin semuanya gitu ah karor di sini sedangkan kalau di yang trailer kan perban-perban gitu kayak mumi setengah mumi mengeknek gitu kan Iya ya betul iya sih tapi benerlah cover matanya tanya keren banget nih bisa-bisanya lah itu gua nggak tahu sih itu mata dari shootnya atau dari si marknya yang bisa nyala gitu Oh kalau kalau dari matanya keteci ayah animasi lah ya matanya putih nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge biasa putih nggak bersinar kalau dia bersinar ah kalau kalian apa ya ada yang ingin abut komentar gak malas masalah telnya ada yang mungkin kalian bingung mungkin atau gimana mungkin gua bisa bantu jawab karena akan gua udah beberapa kali baca ya komiknya Moonlight untuk yang video tadi dari surat ini menikahnya ingin tanya apa gitu gua bisa bantu jawab gitu Oke boleh-boleh baik banget apa sih yang bakal gua tanyain ya ke Bang Waduh senangkan senangkan karena kan Bang Waduh juga udah baca komik ya udah 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 beberapa isu doang enggak semuanya oke 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 pertanyaan pertama sih untuk soal yang si ilmuwan gila itu dia bakal jadi film film yang bener-bener film boss atau maksudnya kayak film pertama gitu setelah film memang film bebuyutan atau film pertama di seri-seriesnya atau gua bakal ada film lagi gitu karena trailer baru satu ah oke 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 siap mungkin gua bisa menjawab jadi gini ini kan formatnya seris dan at least kalau seris itu biasa itu nggak cuma satu film loh banyak banget film bisa jadi setempat ada satu film loh jadi kemungkinan ya film nggak cuman doang pertanyaan kedua apa ya menekan di seri sini bakalan tangan kosong atau ada senjata juga oke oke gini 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 oke gua bisa jawabin ya jadi kalau Moon Knight itu nggak cuma tangan kosong loh jadi gini ya kalau secara pribadinya si Mark Spector ya Mark Spector adalah seorang anggota FBI oke eh anggota CIA anggota CIA dan juga dia tuh mantan petinju pak jadi segala skillnya tuh dia tuh udah udah bangun dari kecil karena dia kan uh kalau lo sempet honor video gue yang tadi yang tadi ya itu emang spectacle dari kecil dia tuh udah sempet protes kayaknya bahwa lu nggak boleh lemah di sini jadi lu harus melatih dulu dari kecil dan alasnya kan Max Spector udah udah jadi agensi hae bakal jadi tentara bayaran udah kan nah itu jadi kalau masa senjata Moon Knight itu ada loh ada lu bisa lihat ada kayak kayak kalau di Batman ada batarang batarang bmk batarangan bentuk lawan gitu nah Moon Knight itu punya sama kayak itu cuman betulnya sabit betulnya bulan sabit nah jadi kayak ibarat kakak kakak pemberang gitu loh set nah gitu sih kayak bersabit sama kayak batarang batman cuman betulnya beda betulnya sabit di bulan sabit nah gitu sih sama kayak lembangan sini tuh gitu sih jadi Moon Knight tuh apa ya itu 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 memang kebanyakan pakai tangan kosong cuman jatuh itu enggak apa-apa ya enggak 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 terlalu dia pakai sih kok jatuh sih beda banget sampai pening gitu sih kalau gua lihat ya gitu sih banget Oke itu tadi gua baca ya gitu akhir Oke hehehe hahaha ya ya Tanya terakhir eh karena ini kan menggunakan dia hitungannya bulan ya bulan kan jadi bukan malam ya Apakah dia di siang juga bakal jadi di Moon Knight juga atau dia cuma manusia nah gini kalau 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 yang gua baca ya Bang apa deh ini mungkin buat kalian masih yang buat kalian udah baca copy Moon Knight lebih mungkin bisa baru jawab di kolom komentar karena gua baru beberapa beberapa baca isu doang beberapa volume doang tapi kalau yang gua lihat sih kayak enggak deh jadi Moon itu kekuatannya dari bulan semua jadi kalau tanpa bulan dia nggak bisa Pak gitu sih jadi Moon itu bener-bener itu hidup di malam hari doang jadi gitu di Batman banget gitu loh gitu sih gitu nggak tahu lagi nanti disitu gitu sih gitu makanya ya gua lihat di five-five nya DC banget sih DC banget ya gua lihat hehehe hehehe gak kerasa gua Marvelnya Pak sumpah karena gua lihat tuh gini ya emisi tuh kebanyakan kalau mereka lulus trailer itu kebanyakan mereka tuh rilisnya ada ada berbagai macam apa ya scene-scene jokes-jokes segala macem lah ada jokes yang lu tahu kan scene trailer Marvel kan selalu ada jokes segala macem di Moon Knight tuh cuma satu jokes doang loh yang di live itu doang ya nenek-nya I hope you can find it oke gitu doang tapi itu kan nggak telah mendominasi kan ya oke gua mau bahas mengenai Easter Egg nya nih nah istilahnya katanya di sini akan ada Blade nah Blade Daywalker ini akan masuk ke dalam salah satu episode di Moon Knight nih katanya seperti itu nah ini kan gimana nih kalau ada kedatangan Blade di sini sih dari Bang Juvan sendiri Epic sih Epic ya Epic sih kalau ada ada Blade kalau bisa ada juga Black Knight juga lah bersama Moon Knight Black Knight Oh Black Knight Black tit siapa ya ini gua tahu ah hero nya tapi gua nggak tahu ini siapa ada yang tahu nggak beli tadi siapa yang muncul di ethnos kemarin yang nggak jadi ambil pedang itu itu berarti sama sih kalau di komikasi dia ada kuda ya terus senjatanya ini katanya tuh Blade nya ini tuh senjata paling mematikan di Marvel selalu mencari korban gitu selalu haus akan korban jadi kalau di versi komik dia akan jadi kayak referensi gitu nih bener-bener maksud senjata mematikan lah jadikan Marvel punya senjata-senjata yang bener-bener tuh senjatanya bener-bener tuh kuat banget ya ini termasuk juga nih si Blade ininya nih pedangnya si Black kena gini Oh ngak tau namanya Oh tapi itu itu eboni Blade kasih pedang Oh iya eboni Blade iya bener-bener operai itu ya Oh iya bener eboni Blade iya itu kalau megang langsung dapat kekuatannya kan sempat mau dipegang Oh iya eboni Blade tapi itu beneran itu ngasih inangnya Black itu adalah yang itu yang mau ambil petang itu ngasih itu 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 Black Knight tuh sebelumnya ada juga katanya di komik itu sebelum dia ada juga yang pernah megang pedang itu Oh oke jadi jadi kayak diwariskan nah pedangnya Oh jadi kayak 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 petang kramat yang ada banyak banget penggunanya lah ya Adi ya pemiliknya Oh siap siap itu itu di kayak Marvel supernatural banget sih Oke 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 wah MC udah mulai ini nih masuk ke MCU Dark nih udah ada Moon Knight abis itu apa Black Knight nanti ih gua ngatau beda-beda nanti sih ada abis itu Blade Oh pas perfect dah Marvel cuman cuma kalau kalau menurut gue kalau misalkan di Ibon Kenaik nih kalau misalkan ada Blade sih kayaknya sih teratur buru-buru seharusnya amorbius dulu-morbius dulu baru Blade itu menuju Morbius juga kalau ketemu menurut naik ya anak-anak yang mungkin mungkin Blade ada di Cameo nya Morbius mungkin aja itu bakal bakal bikin nyambung ke menek nah kalau yang habis itu bakal diketemuin itu pas tapi kalau untuk sekarang kalau ketemu Blade nah kalau tepuk-tepuk mungkin ya kalau tepuk-tepuk mungkin enggak coba juga jauh komik pun juga jauh meneket ketemu sama Blade itu ya Maksudnya butuh perkenalan dulu mungkin-mungkin mungkin tapi si Blade kan udah-udah udah suaranya sih masalah ini yang di ending ini yang kesehatan diambil kan itu sebenarnya sih Blade Walker tuh itu jauh titis Pak apalagi nanti di sini dan gue enggak tahu nih disini kayak apa nanti sih enggak tahu lagi dah karena ini nggak masukkan emisi udah tahu kan bawa semua orang udah ngerti Blade lah ya jadi enggak perlu dijelaskan lagi aja seperti apa ya orang udah udah mungkin tahu beli siapa jadi kayaknya bisa jadi ya bisa jadi enggak sih VVT ini masih belum tahu nih kalau dari Bang Zulfani Aduh kecepatan sih itu kecepatan ya sama mahalnya kayak Eternals itu jumpa penganggota itu kecepatan kan lihat mungkin kayak series juga sih dibuat internal ini jumpa main nih satu-satu gitu hehehe munculnya Oh iya sih iya sih bener-bener iya sih ya Eternals itu lebih itu lebih cocok dibuat seri sih bensi ya gitu lah contohnya kalau misalnya dibuat kecepatan Oh iya jadi jadi nggak dapet ya pas menangkat apa kok 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 langsung muncul gini gini-gini gak terjelaskan gini iya sih iya nggak muncul satu-satu gitu kayak diperkenalkan kira-kira nyambung lah fans gitu mungkin bisa ngikutin sesuai komik MCU gitu Oh soal vampir vampir ini trilogi Morbius Blade dari Morbius dulu ini Morbius Oke tapi gini masalahnya Morbius kan masih masih Marvel Sony bukan Marvel Disney lho Morbius itu jadi kemungkinan kecil itu akan muncul apa-apa kemungkinan itu akan bertemu Blade ketemu dengan Moon Knight itu kayak kemungkinan kemungkinan sangat kecil sangat kecil karena ya Mereka beda universe pak gini masalah itu masalahnya itu masalahnya kecuali ya apasal disangkut paut sama-sama mom nanti aku nggak tahu lah ya Aduh 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 gini 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 ini baju van ya komentarnya udah ke 1000 kalinya gua melihat ada orang-orang Oh ini akan muncul ke mom muncul ke mom ya enggak gitu juga jing-jing berumat selalu lucapnya semua Aduh semuanya kalau gue sih nggak akan masuk ke mom sih soalnya kan vampir ini temanya vampir kalau mempunyai lebih ke dimension gitu ya dimensi ke-dimensi ya kan magic black spell kalau untuk Morbius sama Blade ini dari kita lebih ke vampir seriologi dia mungkin bisa bikin universe sendiri vampire universe vampire universe ya oke 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 iya sih bener-bener jadi apa tema darknya MCU udah udah dibagi lah ya terus M.O.M sama ini apa kayak universal vampire dark segala macem lah ya Supernatural lah Supernatural jadi ada versi dukun ada versi supernaturan juga oke 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 apa lagi mau dibahas ya kayaknya cuman trailer itu aja yang bisa gua sampai karena ya trailer cuma 2 menit dan juga itu Maret Maret itu itu apa ya akhir Maret atau akhir Maret akhir Maret atau awal Maret nih eh kayaknya pertengahan Maret 30 dong Maret 30 Maret 30 iya Maret 30 soalnya kan di trailer ada yang pas terakhir tuh title itu streaming on Maret 30 oh terakhir Maret terakhir Maret 30 Maret masih lama masih lama banget Maret 30 Maret 30 Maret itu mau berdekatan sama Morbius itu Aduh Oh iya Oh iya terkesempat bias ya Oh iya langsung ke mom kayak multi-person madness oke puasa ke mom ya multi-person madness ya hahaha semua orang pada ngomong sama Thor lah mungkin mungkin ya tetap orang tanda pertengahan tahun sama akhir tahun ada untuk awal kayak Marvel jarang sih dari dulu rilis film yang di awal tahun jarang sekali oke oke tapi gini kok banyak orang yang lebih cenderung ke mom ya mom kan ya gua tahu sih ada ada berbagai material rumor wah Far Stick 4 akan muncul aku serta akan muncul maybe itu semuanya ya semuanya 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 kesel banget ya lu boleh ekspetasi tinggi tapi enggak gitu juga jing sobat fans kan hanya Maksudnya dia ingin melihat yang emang bener-bener rame kayak kami kamio gitu yang lagi hype selain itu mau ya literally cuma fans service doang fans service doang ya ya dilewatin selain itu bener-bener aduh iya sih iya sih pakai kalau kalau masa kamio yang isi mom kan udah-udah yang dikonfirmasi kan udah ada sih Charles Xavier itu udah ada kan Charles Xavier gambarnya udah ada Profesor X dari X-men udah udah ada itu udah itu confirm tuh yang lainnya masih masih abu-abu Pak ngacak-ngacak masih dirabar-rabar pakai ada apa apa yang filmnya Fantastic Four apa namanya dokter Doom tapi juga ada muncul apa ini semuanya muncul sekaliannya tegalaktus super super semuanya 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 tapi tapi dari dari kami otis yang gua nggak percaya bener-bener sekarang yang Iron Man varian Tom Cruise bener-bener oh iya hahaha itu gua gua nggak percaya sekali asli impossible iya itu bakal fake banget karena tuh dari dulu Tom Cruise tuh dia nggak pernah maksudnya bermain di Marvel ya jarang banget lebih ke action gitu tapi sih kita nggak tahu ya kalau emang bener-bener ya ya udahlah lu main sebagai Iron Man lah ya kan mungkin 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 tapi gini Pak nggak apa untuk yang mom itu kan seharusnya kan untuk kameonya untuk Oke lah kata-kata Tom Cruise nggak akan hadir lah ya kemungkinan ya kita kemungkinan sangat kecil ya dia akan hadir di situ tapi gini kalau kita kilas beli ke No Way Home kemarin kita banyak bilang bahwa Andrew Garvey sama Tommy Maguire mustahil mereka akan muncul tapi di filmnya kejutan Pak itu semua Pak itu beledak Pak semua di misku mencek, tapi sebelumnya udah bertebaran leaknya lepas pertebaran Oh karena ada tuh saya tahu bisa mancing yang jelaskan ya wajib jelas wabu blog jurnalisnya bertebaran dan orang-orang mikir fact itu masih mikir editan fake rupanya jadi kebetulan tapi nanti kalau bisa ada leak lagi lagi dari mau udahlah percaya aja lah ini pasti betul nantinya kalau ini bertebaran nanti kalau gue gini sih kalau gue sih buat kalian ya mak yang kalau masing-masing dengan scene-nya sih adukar field yang dia tuh shootnya udah kesebar yang dia lagi di bluescreen yang belakangnya masih bluescreen masih nggak ya kayak gitu itu yang nge-photoshop itu akhirnya nge-photoshop ada tapi kalau tapi kalau gua kalau gue udah 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 terjut ke dunia animasi dunia film film segala macem gua udah pasti itu asli Pak gua udah nyatakan asli 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 kayak dibikin-bikin fake gitu sisunya baik rumor sekrumor orang tolo aja udah lihat itu asli Pak karena udah kelihatan enggak video udah makin tua ada di situ kan udah udah makin tua kan ya udah udah pakai gini udah kelihatan jenggot berewa nah udah segala macem dan kostumnya udah agak berbeda sedikit nah itu udah ketahuan asli bisphotoshop photoshop photoshop bukan video Pak foto foto bisphotoshop hahaha sama itu sama indah devil juga Oh iya sih disini sama peter sama metode beneran itu beneran itu udah kelihatan beneran sih cari kosnya udah udah makin sama tua itu udah udah ketahuan itu udah ada ya itu karri datang sampai tobek wild nih sangat ditutupi sekalian MCU pinter banget banget mereka tuh syutingnya di blue screen ternyata Pak nggak diluar publik jadi biar ga ada spoiler eh tetep aja bocor bodoh lah hehehe bang dalem lagi yang bocor orang dalem mungkin gini mungkin nih gua gua cuman gini Pak orang dalem yang mungkin editor baru mungkin editor baru dia hire sama GVG buat ngedit mungkin mungkin itu dia masih bocil ya dia langsung bococokin projectnya apa ah gua gua lagi ngedit the way home nih Aduh bikin SG bikin SP kan rupanya di video-in sama temen-temen ya kesabarlah oke semuanya wah ini anak bangset ini anak baru nih gua rekam ah baru jadi ini aduh oke 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 tapi kita balik lagi ke Moonlight ya kita bahasnya jauh banget nih terlalu jauh dari topik tapi gini ini ya dari Moonlight juga gua juga dapat banyak banget rumor loh katanya juga selain Blade ada Ghost Rider nya versi Johnny Blaze Nicholas Cage paling terlibat dia akan muncul Pak untuk untuk apa ya membantu si Moonlight katanya katanya masih rumor masih rumor masih rumor maksudnya gini Pak banyak orang yang apa ya menerima rumor tuh waduh gua rumor ini pas film tayang tuh kok dia nggak muncul ya namanya jauh rumor jeng namanya rumor kan nggak apa namanya rumor kan lu nggak harus percaya kan ya namanya rumor kan lu bisa terima tapi kan lu nggak bisa harus percaya selalu persenya bener namanya rumor bukan fakta kalau bocoran baru lu bisa percaya itu kasian sih Pak para boci-boci loh Pak yang nanggapin tuh beneran tuh kasian loh Pak aduh aduh oke 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 tapi kita lihat ada di Moonlight nanti kita lihat story seperti apa gua gua juga berharapan gini ya buat MCU mungkin dulu nonton podcast ini mungkin mungkin ya mungkin setelah kita udah roasting ethnos mati-matian di podcast sebelumnya barang Pak Abad kemarin kan yang ethnos kemarin oke gua harapkan sini untuk Moonlight jangan sampai bici tertin Pak sumpah kalau saya bici tertin juga astaga ya udahlah hahaha tapi kalau dari kalian nih harapan kalian untuk Moonlight nanti untuk serisnya untuk serisnya nanti kembali seperti apa harapan kalian nih dari Bang Jerman diri harapannya ya semoga nggak pilih tertin lah itu aja lah underrated lah harus beda gitu dari yang lain mungkin hahaha ada juga mungkin mungkin lu pengen ada adegan ya you know lah seks atau adegan darah segala macem kan namanya areteb harus dewasa kan ada gitu lebih gua adegannya ya badannya tebelah gitu putus war khususnya Oh goreya goreya nah biar saat bisa dapet gitu oke 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 siap-siap terima kasih banget kalau Bang Abad ke depan lu gimana nih soal muntah nanti ini harapan gua ya semoga kedepannya ya berkena seriesnya bakal lebih-lebih ilmi lah maksudnya lebih kayak ke komik lah ya bener-bener mirip interpensif jadi jadi bingung gitu di bingung nah nanti gua gua harapin ini ke depannya nih kan ini series ya maksudnya bakal panjang ya kan suit pertama kan maksudnya masih perban ya nanti bisa lah mcu bikinin suit yang bagus kalau udah seasonnya panjang series depannya lebih-lebih-lebih kayak modern lah jadi nggak kayak gitu Oke 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 siap-siap Iya dikomi kan dikomi kok dia lebih bagus ya kok sebenernya lebih kayak apa lebih bagus kayak batman kan jadi mirip gitu mirip-mirip disini perban semua hahaha hahaha bermental sakit gilanya ya Oh juga ya gua harap nanti menekan memang sih memang ini katanya kan mirip kayak Batman tapi yang gua sangkutnya nanti kedepannya malah justru mirip banget ke Batman Oh iya Oh iya itu yang bikin kecewa fans ikonnya kayak gitu bener-bener tapi kayaknya bolehlah kebetulan tapi jangan sesama alur cerita Batman Oh oke dibedain lagi oke oke mungkin karena mungkin tapi gini sih kalau kalau terlalu bisa sampai kayak enggak sih karena kan dari komik kan mereka juga beda beda loh cuman kan kosm aja sama kamar ebitnya sama cuma itu aja sih tapi kos origin selain beda sih enggak tahu lagi mungkin soalnya udah beda mungkin gua lebih siap lebih berbeda juga bisa di sini gua nggak tahu juga nanti namakan penulis script kan ada yang random gitu ya kayak kayak di atlas kita nggak tahu ya iya Oh enak enak naro plot gitu nggak konek sama itu sih hahaha teman film Oke 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 tapi berkala nih untuk pemberan si mark spektak aliasi ini Muneknya dari aktornya bukan gimana dari segi actingnya di sini bukan gimana ada yang mungkin mungkin dari kalian ada masih kurang segala macem lah bukan gimana dari Bang Jufan dulu nih Hai menurut gua udah dapet sih totalitasnya sih menjiwai sekali menjiwai sekali ya ini pas dia yang diikat rantai itu kan ada tuh ya mah itu kan ada yang dipak tidur Oh yang ini ya yang kakinya diket ya biar dia nggak sleepwalking dia ayah itu kan Oh iya 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 penderitaannya tuh kasihan pak dia jatuh waktu Aduh Aduh sesuai namanya ya Oscar Isaac nah sesuai namanya Oscar Oscar nih ya masuk Oscar lah oke oke tapi gini mungkin banyak banget dari fansnya belum ngete Pak ya karena gini Bang kok film Marvel kok gak pernah ada masuk Oscar confirm disitu terus nah gini ya gini nih buat kalian bikin bocil-bocil ya yang mengharapkan para apa film atau akan masuk Oscar emisi tuh udah pernah masuk Oscar tepas cuman Black Panther doang belakang cuma masuk Oke maaf cuma masuk Oskar sampai apa karena grafiknya bagus Black Panther masuk Oscar tuh sebagai grafiknya bagus pandangan alamnya pandangan alam bagus makanya masuk Oscar nah gini kenapa film Marvel tuh kebetulan masuk Oscar karena gini film Marvel atau MCU itu kan itu kan film hiburan kan ya di titik itu itu jadi jadi film hiburan loh nah kenapa enggak kenapa enggak kenapa enggak maaf kenapa cuma DC karena DC itu ceritanya itu lebih difokuskan ke situ Pak sehingga disitu banyak banget mereka menang Oscar karena ceritanya orang tuh milih tuh ceritanya bukan CGI segala macam enggak ceritanya sehingga itu yang bisa mereka tuh bisa masuk Oscar banyak Joker masuk Oscar The Dark Knight masuk Oscar Joker juga mau gimana lu hae hehehe keser gua banyak banget face yang ngomong gitu loh Pak masalahnya gua di teror loh Bang uh jasa FDC uh dasar FDC gini gini wah gua tahu banget Pak nih DM IG banyak banget teror gua gitu Pak dasar FDC gini gini repot Pak ya repot Pak nganjelasin apa nginjuk gitu ke face anak-anak aduh ya udah lah oh yang tadi tuh ya itu bocil itu gara-gara apa nengok-nengok tiktok gitu jadi mudah nggak diterpancing itu iya itu pasti dari tiktok itu aku yakin Oh tiktok ya Oh iya kan banyak kan share-share tentang superhero-superhero gitu ngelang komentarnya pasti bocil-bocil semua Oh ada Oh ada ada kayak tentang superhero ini sama sama ini gitu Oh spoiler juga baik di tiktok iya itu kalau saya kasih tahu pun banyak kali buka tiktok udah kena serang langsung Oh tiktok ya Aduh gua 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 berarti tuh cuman ya cewek-cewek seksi ya Jangan muna ya Jangan muna lah kita coba masih masih bisa ngeliat lah like simpen like simpen Oh gue gua tahu ada orang bikin konten di tiktok soal Marvel DC gua bertahun loh Oh ada-ada ada banget pakai set bisa pakai setnya dia pakai setek Marvel DC terus dibanding-bandingkan gitu dari pun lagi komentar tuh Oh yang komen itu sosok ini so bikin argumen bahannya nggak tahu apa-apa banget tentang Marvel Iya kayak macam bocil sih Iya biasa bikin-bikin teori gitu bikin kita kesel gitu kan Oh ya yang di grup ya di grup sempet-sempet ada yang screenshot Bang ini gua berada yang sosok tahu soal supermen itu kok ikan juga gini-gini ya itu 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 dari ya ilmu-ilmu titok lah aduh tuh nggak baca dari komik biasa ngikutin hati doang itu ikan itu mati karena itu apa namanya di tiktok tuh ikan sih matikan apa karena itu supermennya Bang mata lo supermen kemakan lagi nih Pak sempet ya gua kan gua kan share itu screenshot-nya itu ke grup DC kan auto emosi semua maka auto emosi apa ini aduh parah sih parah-parah Oh tik-tok ya Oke mungkin mungkin gua bisa join nanti sekalian gua hujur sekalian ya bahaya itu bocil-bocil itu nggak mau kalah nggak mau kalah tapi kasih tau yang benar pun kayak ngeyel gitu oke 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 siap-siap-siap Oh tiktok ya oke oke siap nanti gua coba buka deh nanti dah nanti sekalian gua roasting juga deh nanti oke oke dari situ untuk Moonlight udah cukup ya karena kita udah bahas semuanya dan ini masih cukup trailer dan mungkin kita nggak bahas secara maksimal karena kan kalian kan juga belum mengerti kan tentang Moonlight seperti gimana kecuali dengan Sparman No Way Home kan Sparman kan Alah Sparman kan udah udah banyak tahu kan ya tapi kan Moonlight kan belum tahu nih spits ini literally character baru di MCU dan juga banyak banget orang yang belum baca komiknya jadi ya udah kita bahasin aja karena ya juga kita belum tahu nih story seperti apa akan mereka akan ambil langsung dikomet atau mereka punya story sendiri kita nggak tahu nih seandainya kalau misalkan Moonlight ini seandainya dia itu Moonlight akan join Avengers seandainya nih dia udah udah jalan tinggal season nih seandainya kalau Moonlight udah masuk Avengers gua pindahkan kalian kan MCU kan bisa kan Avengers kan udah udah you know lah pijat tim segala macam lah ya dengan segala jogsnya main disitu gua mau tanya kalau seandainya Moonlight masuk Moonlight Daredevil Blitz bagai-nya itu dan Deadpool mungkin akan masuk ke situ ke Avengers nanti mungkin Avengers 5 atau ke-6 segala macam lah ya itu menurut kalian kalian maunya storynya pijat tim atau ada tetap nih gua pentadipat kalian nih jujur aja dan gua pengen tahu asal kali seperti apa kau sadanya katerom sedark Marvel kayak si Moonlight Blitz Deadpool tfosk macam-macam gini bukan gimana ya kalau emang misalkan menurut naik blitz dari itu join Avengers ya yaitu sih seharusnya lebih ke dark sih gendak dan bukan buat pijat tim karena kan dia kan super maksudnya berdasarkan di komentar yang bener-bener main fisik yang sampai benar-benar kebuka bukan itu kan enggak cocok buat anak kecil dong ya kan nanti kan bisa ditiru dia gitu kan bahaya gitu mungkin bisa lebih ke reta-reta-reta jadi lebih ke dark jadi nggak cocok buat anak kecil karena berdasarkan karakter juga berdasarkan dengan spray rohnya ini kalau contoh kayak Spider-Man kayak Hulk terus Amerika itu masih main-main aja anak kecil cuma kalau untuk blitz monkenai da-devil itu kan hitungannya tuh kayak apa ya bener-bener main face-to-face dental gitu laki-laki-laki ya kan sampai apa gitu kepadanya apalah udah ada lah gitu bener-bener main fisik layam fisik layam kemari-mari Sumpahwa gini-gini bukan masalah gini hahaha kayak luarin jari-jari Spider-Man gitu ya ngepanin tameng gitu seru ini berapa enggak itu enggak ada jadi lebih lebih ke dark ya mungkin buat anak remaja yang umur 17 atas tercoba penggini anak kecil pijat tim nggak pas oke oke dan iya memang memang karena emisi ukan mereka mau berkembang mungkin karena mereka terus ting banyak fans jadi yaudahlah kita pergi ada tetap lagi sekali lah ya karena ya namanya manfaat enggak semua bijet tim pak namanya film ada film untuk remaja anak-anak dewasa kita butuh konten kasihan loh hahaha tapi mereka butuh cuan itu masalah cuan-cuan dan cuan nah gini oke Bang Jufani Oke gua ketiga dengan pertanyaan ini nih gua ketiga soalnya nih gua ketiga nih tapi gini oke Bajumbo pertanyaan bagus nih apa cuan nah iya ini lagi-lagi ya cuan ya gini buat film dewasa kan juga ada banyak banget yang sukses Joker sukses loh film atet bagus loh dia tuh cuan duit masuk oh duit blow-blow-blow bagus nah itu jadi enggak itu enggak itu enggak jadi alasan untuk mereka tuh apa ya bikin oke kita pergi bikin bikin buat banyak nonton enggak gitu juga jing itu biasanya tuh literally salah satunya mereka tuh waduh arete tiba-bikin telol leternals ah yaudahlah kesel gua ngelir apa kesel Pak sumpah karena kan itu kan gua pasti dengan berita mereka tuh yang ada yang fans yang tanya ke bagian lembaga sensor Indonesia yang ngomong Bang kapan air tersekayang kata-kata akan diundurkan ya pas itu kan ya Oke ini lagi akan lu sensor lu sensor Oke lu sedulisnya gimana nih ya kan dengan pencetetin kan lu sensor mata lu sensor setelah dulu nih sensornya aduh yaudahlah itu itu yang gua takutkan MC itu muncul di bioskop seperti itu Pak itu gua takutkan sampai sekarang itu ada adegan yang harusnya lebih bagus lu cut tolol nah itu sih gua takut seperti itu karena kita banget Pak kita kurang duit kita kita bayar kita ngaduh divi Pak ini tidak bukan tas tv ini bukan ect segala macam ini bioskop eh kita bayar 35.000 IMAX primer pahal kesel pak aduh kesel pak lomba buku bayang ngasih lu ngeliat lu ngeliat contoh deh ngeliat Deadpool Oke Deadpool semisal kalau Deadpool itu yang ada tadi buat bijetetin lu marah nggak Hai gue tanya lu marah nggak Hai gue tanya marah marah nggak marah lah hahaha aduh di blur di blur kesel pak sobat itu itulah ilasan gua tuh tiket semua kesel pak itu makanya itu manggu sekarang enggak enggak percaya dengan film bioskop sekarang karena gua juga antusias banget dengan orang-orang ngebajak karena yang ngebajak ini lebih bagus gak reddikan yang ngebajak makanya gua juga respect dengan orang-orang ngebajak karena lebih dibaca lebih bagus hasilnya full gak ada yang gak ada yang di share sekalian macem gak ada itulah makanya gua oh bener orang yang dibaca malah lebih bagus hasilnya tapi banyak orang nontonnya jadinya bacakan dia LK21 LK21 nih ya gua baca oke 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 ya itu juga jika kekhawatiran gua makanya lebih baik Marvel tuh lebih mending ya kalau kan MCU kvg if you watching this video I hope emisi itu lebih mungkin lebih mengarah ke series pencaya sama gua dan series itu bakal lebih menjual ya series-series nih mungkin beli semua series deh The Devil buat series berdibuat series menimu saja lah gua jamin lebih bagus Pak kacauan Marvel Netflix bagus kata buru-buru hasilnya fasilnya juga pas karena series episode pelan-pelan jelasinnya itu film kan kayak Aeternas kemarin Aeternas itu banyak banget anggota Aeternas yang utama dibuat mati tapi konfliknya dibuat sebentar yaudahlah apalagi kalau lu sempat nonton Punishernya di Marvel Netflix kalau lu pernah lihat Punisher ya Nah itu itu lu lihat lah disini-sini ya sadis Pak kalian bunuh orang tuh tanpa ragu krek 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 tusuk-tusuk tembak dah itulah Pak Indonesia dua bcetetin mata lo biang kesel gua lihatnya Oke itu aja mengenai video kali mengenai podcast ya Munet ya tadi kita udah bahas Munet sampai lanjut ke segala macem beli dibahas namun dibahas lah aduh karena gini Pak mohon maaf nih ya gua takutnya di Indonesia tuh dibuat bcetetin kan gua kesel payah kita udah langgana disneypestu udah pertahankan mahal jadi jangan dibuat bcetetin lah banget tapi dilihat ini udah-udah mulai meyakinkan mulai meyakinkan yang atau lagi nanti dihasilkan apa nih tapi at least itu gua seperti itu sih ya seperti itu Oke itu aja mengenai episode podcast kali ini menemukan kalau kalian yang punya pertanyaan atau kami informasi lain mengenai Munet atau kalian udah baca komiknya tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa berdiskusi barang seperti biasa dan juga terima kasih buat Bang Albert juga Bang Julfan yang udah hadir di podcast kali ini thank you Bang Oke Bang Oke siap-siap-siap Oke terima kasih udah menonton video silahkan like comment dan subscribe nungguan buat video mendiktik tapi utama semata karena karena aku janji sebesar mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian Oke dan coba di video berikutnya dan coba di episode podcast berikutnya adios wuuu sub indo by broth3rmax